salam budaya Indonesia ini teman saya Nardi yang mengajarkan awal teknik apa stinking stinking dalam permain tegading nah coba dijelaskan kenapa stinking jadi untuk permain dalam tegading itu ada teknik namanya mengalap-alap jadi tangan kanan ini mengikuti tangan kiri begitu sebaliknya tangan kiri mengikuti tangan kanan 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 dan sebagai sepatnya jadi itu namanya teknik stinking untuk pemain tegading 1 2 1 2 1 2 1 2 jadi untuk semua orang patak khususnya yang ingin mempelajari tegading utamakan dulu untuk mempelajari stinking dulu stinking ini sangat penting Agnes sedang coba Agnes yang sudah biasa main tegading juga sedang mencoba coba dicoba Agnes gimana? apa pendapatmu dengan belajar tegading? apa pendapatmu dengan belajar tegading? apa kamu suka atau kamu terpaksa? suka suka kenapa kamu suka? karena budaya dulu itu gak boleh tinggalkan tapi harus di restarikan karena ini memang kita tahu yang terbaik hai 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 saya gak tajari bang Indonesia bang nerdy itu kan satu apa tadi stinking 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 ya coba disampaikan yang lain jadi untuk ini sebenarnya Agnes sudah bisa main tegading dan sudah berapa kali tampil di gereja acara-acara adat hanya sengaja kami buat konten ini untuk membantu anda mempermudah dan menginspirasi karena di youtube saya belajar tegading Agnes sudah ditonton 104 ribu orang dan banyak dari suku lain di komennya tertarik walaupun bukan suku Batak jadi apalagi orang Batak wajib dong belajar anda boleh beli piano tetapi bukan berarti tegading ada di rumah anda jadi ketinggalan tidak itu keliru anak-anak muda sekarang generasi muda harus kita ciptakan menjadi orang-orang yang bangga dengan apa yang sudah dilakukan nenek moyangnya pelestarian budaya adalah nomor satu selain itu tadi tolong bang nerdy mungkin praktekkan ke pemirsa langsung bang nerdy apa yang wajib diketahui oleh seorang seseorang yang sedang atau mau belajar tegading oke boleh mungkin bang nerdy disini Agnes tunggu disini ya setelah tadi pukulan dasarnya kita coba tambahkan pukulan dasar dengan model variasi standar satu lalu mula pukulan tersebut mungkin kita bisa tambah memaniskan ya memaniskan dalam artian pukulan tersebut ditambahkan oleh pukulan tambahan sedikit lagi oleh dengan pukulan dasar yang pertama tadi ya oke jadi itu adalah bentuk pukulan dasar untuk memainkan sebuah tagading dan untuk memberikan feel lebih manis lagi mungkin kita bisa memberikan beberapa pukulan up dalam permainan tagading contohnya oke jadi itu mungkin beberapa pukulan dari mulai dasar dengan penambahan variasi sedikit dan tambahan variasi ketukan up dalam ketukan satu ya mungkin itulah untuk pukulan dasar dalam sebuah permainan tagading ya aku gak tau lupa 3 per 4 tapi itu iya turunin deh kak iya 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 Oke, kita awal ya Kalau awal, kita main Oke, ayo gitu terus Iya kan Dari gini Dari gini Teng-teng-teng Gini kak Dari gini Dari gini Dari gini Dari gini Dari gini Dari gini Tapi kalau bisa, jangan cuma di-e kak D, D, D D, D, D Enggak, D, 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 D D, 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 D Nah, kan tetap lagi kita biar Jadi, lagi D, 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 D Eh, di B dia B Nah, B dengan R bersamaan E, E, F E, E, F Ya, beta Beta gimana? Iya dong E, E, F E, E, F E, E, F Ya D, D, D D, D E, E, F D, F Gini E, E, F D, C Ya Coba Gini Gini Coba ragu aja tadi Jadi bisa, boleh juga kamu ke A Ke A gimana? coba ada gede ada nge-nge-nge ya taknya dengan F tetap ini ya F dengan takkan coba tetap yang pakai tapi dia di A maksud aku cuma gesap doang jadi nah iya pas di D kamu dominan apa kamu kombinasi dengan A coba itu kembali lagi gak? boleh pokoknya cari gimana letaknya biar nyaman dikepil apa itu cuma bisa jadi itu bisa menjelaskan notasi keyboard ya coba dengar wala ya selamat menikmati 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 selamat menikmati